Nama ku Ina. Saat ini aku baru saja lulus SMA. Sekarang aku sedang menunggu waktu kuliah di salah satu universitas negeri di kota Bandung. Malam ini aku ingin membagikan pengalaman seramku ketika aku masih duduk di bangku SMA. Yang aku alami ketika berada di rumah baruku. Rumah yang aku tinggali bersama keluarga ku. Saat itu jam menunjukkan jam 5 sore. Jam sekolahku baru saja selesai. Biasanya aku selalu membawa kendaraan pribadi ke sekolah karena jarak sekolah dan rumahku lumayan jauh. Namun karena ada satu dan lain hal memaksaku untuk tidak membawa kendaraan. Alhasil aku pun menggunakan kendaraan umum. Aku menggunakan angkot menuju rumah. Singkat cerita. Sekitar jam 8 malam aku baru sampai rumah. Karena jalanan saat itu sangat padat sekali. Membuatku banyak menghabiskan waktu di jalan. Sesampainya di rumah. Kulihat ibuku terlihat seperti buru-buru. Dia bilang harus pergi ke rumah nenekku karena ada urusan mendadak. Papa dan adikku sudah menunggu di rumah nenek tadi sore katanya. Kulihat ibuku sangat terburu-buru dan langsung pergi meninggalkanku. Aku sedikit heran karena melihat mukanya yang sedikit pucat dan tidak banyak bicara. Padahal biasanya ibu selalu menyambutku ketika aku pulang. Oh iya hati-hati ya bu. Tinggallah aku seorang diri di rumah. Aku pun bergegas mengambil handuk yang ada di kamar untuk segera bersih-bersih dan ganti baju. Ketika menuju kamar mandi. Karena di meja makan kulihat ada makanan yang sudah disiapkan oleh ibuku. Aku pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum mandi. Makan dulu aja kali ya. Bergegas aku langsung mengambil piring dan siap menyantap makanan yang ada di meja. Terasa sedikit aneh sebenarnya. Karena biasanya aku makan malam bersama keluargaku. Namun kali ini hanya aku saja sendiri. Ya mau gimana lagi ucapku dalam hati. Aku pun menikmati hidangan makan malam itu. Sampai samar. Tak lama dari itu aku mendengar seperti suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Bu, ibu balik lagi. Teriaku. Namun tidak ada jawaban. Mungkin itu perasaan aku saja. Aku pun melanjutkan makan. Tak lama dari itu. Kali ini aku terkejut ketika melihat seperti ada bayangan seseorang yang berjalan di belakangku. Terlihat dari pantulan bayangan yang ada di tembok depanku. Reflek aku pun langsung melihat ke belakang dan... Tidak ada siapa-siapa. Penasaran aku mencoba mengecek ke arah dapur. Takutnya itu orang asing yang masuk ke rumahku. Ku beranikan diri untuk mengecek dan... Kosong. Tidak ada apa-apa. Ah, mungkin efek kecapaian pulang malam. Jadinya gini nih. Halusinasi tingkat dewa. Ucapku sedikit kesal. Selesai makan, aku langsung bergegas mandi. Dan setelah itu, langsung bersiap menyusul orangtuaku ke rumah nenek. Karena ibuku mengirim pesan padaku untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah nenek... Aku mencoba menceritakan apa yang tadi aku alami. Namun... Yang membuatku semakin aneh adalah... Ketika ibuku bilang... Kalau dia sudah berada di rumah nenek sejak siang tadi. Ah, ibu mau nunggu nakutin aku atau gimana sih? Jelas-jelas tadi ketemu aku kan di rumah waktu aku pulang. Namun... Ibuku membantahnya... Dan meyakinkanku bahwa dia belum pulang ke rumah sejak siang tadi. Aku pun terdiam heran... Dan terkejut mendengar penjelasan itu. Waktu pun berlalu... Sekitar jam 11 malam... Kami langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah... Kami langsung masuk ke kamar masing-masing... Untuk segera tidur. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Duh... Kok tiba-tiba panas ini? Udara di kamarku... Entah kenapa seketika berubah menjadi sangat panas. Aku pun bangkit menuju ke arah jendela... Dan membukanya sedikit. Aku kembali ke tempat tidur... Sambil masih mengingat ucapan ibuku tadi. Kalau tadi bukan ibu... Jadi tadi itu siapa? Ucapku dalam hati... Sampai... Terdengar suara toke sangat kencang... Mengitari ruang kamar ini. Reflek mataku menerawang mencari toke. Lama-kelamaan... Suaranya malah semakin mengganggu saja. Angin sedikit demi sedikit mulai terhembus masuk ke kamarku. Dari jendela yang terbuka tadi. Mataku terfokus masih mencari suara cicak itu. Dari sudut mataku... Aku menangkap di luar jendelaku... Terlihat ada orang yang berlalu lalang. Berjalan mondar-mandir. Kali ini... Bulu kuduku mendadak berdiri. Dan... Ketika aku menengok ke arah jendela kamarku... Aaaaah... Ya Tuhan! Diam berdiri... Sosok seorang perempuan berambut panjang. Berada tak jauh dari arah luar jendela kamarku. Buru-buru aku pun langsung menutup jendela. Kembali ke tempat tidur dan menutup diriku dengan selimut. Sejenak... Suasana menjadi hening. Lalu... Suara tokeh kali ini terdengar jelas di telingaku. Dan sangat dekat. Namun... Lama-lama... Terdengar bukan seperti suara tokeh. Tapi... Aaaaah... Astaga! Ada yang menarik selimutku perlahan. Aku pun menahannya. Kini kurasakan tarikannya semakin kencang... dan kuat. Lalu... Aku pun membuka selimut yang menutupi kepalaku itu dan... Aaaaaah... Kini tepat berada di hadapanku... Seorang perempuan! Pulau matanya mempelawak dan menatap tajam ke arahku. Memakai baju putih dan... Mulutnya mengangat tanpa gigi. Mulutnya terus mengecap. Membuat suara yang sangat menyerahkan. Dan... Aaaaaah... Mukanya semakin mendekatiku. Rambutnya yang pajang dan tak beraturan itu... Kini menempah mukaku. Dan... Dia pun berbising kepada aku. Kamu siapa? Baranku semakin lemah saat itu. Dan tanpa sempat menjawab... Aku pun tak ingat apa-apa lagi. Aku pun tersadar ketika ibuku membangunkanku. Aku tersentak kaget. Aku yang masih shock saat itu... Menceritakan apa yang aku alami. Sampai... Keesokan harinya... Orangtuaku memanggil orang pintar... Untuk mengecek rumah ini. Dan... Setelah dicari tahu... Ternyata... Itu sosok penunggu rumah ini... Yang marah dan tak suka padaku. Setelah hari di malam kejadian itu... Aku masih merasakan ada gangguan-gangguan... Ketika aku tinggal di sini. Sampai akhirnya... Orangtuaku diberi saran... Untuk membuat pengajian dan syukuran di rumah ini. Dan setelah itu... Gangguan-gangguan itu pun... Sudah tidak ada lagi. Dan setelah hour... Terima kasih telah menonton! Terima kasih.